Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini gue akan mereview ya Gue akan mereview pedals Pedals karya anak bangsa Jadi sekali lagi Buat teman-teman Yang mau direview Gearnya, gear yang berhubungan sama gitar ya Entah itu gitar, pedals, ampli, jack Apapun itu yang berhubungan sama gitar Silahkan, kalau mau gue review Kirim aja ke Gue, tinggal DM aja ke Instagram pribadi gue atau Bang Bom Musik Bekasi Tinggal DM aja Dan kirim barangnya ke sini Gue akan mereview dengan senang hati Yang pasti gue akan mereview secara jujur Itu adalah kesepakatan gue Dan produk yang akan Gue review nantinya Kalau misalnya kalian berminat Untuk gue review Dan untuk gue review, gue akan Mereview Secara jujur Jadi gue gak mau tipu-tipu Di review ini Dan gue gak minta dibayar Jadi free untuk review ini Gue free Tapi kalau kalian mau bayar gue Gue akan terima dengan sangat senang hati Pastinya Dan Buat teman-teman yang mau Kirim barangnya ke gue Entah barangnya lo mau kasih ke gue Misalnya Ya Bang, reviewin pedals ini Kayak pedals yang gue review ini Ya Bang, reviewin pedals ini Nanti pedalsnya buat abang Oke Dengan sangat senang hati Gue akan menerima Atau Misal kalian Bang, reviewin pedal saya Saya Sekedar meminjamkan Nanti setelah gue review Gue akan balikin lagi itu pedal Itu gue juga terima dengan senang hati Jadi Buat yang mau kasih Mau bayar Mau pinjemin apapun itu Terserah Yang penting gue mau support brand lokal Pada khususnya Tapi kalau untuk brand-brand luar Ya boleh juga Tinggal kirim aja pedalnya Gue akan review dengan senang hati Yang pastinya Oke Gue mau sama-sama memajukan Pergitaran di Indonesia Jadi pedagang pedals Pedagang gitar lokal Atau Menjual produk yang bukan lokal Sekalipun Kalau mau minta gue reviewin Dengan senang hati Gue akan Mereview produk-produk dari kalian Oke Dan Di Video kali ini Gue akan mereview pedal dari Ini lokal ya Jadi gue udah dikirimin Dua pedal sini nih Dari ALP ALP Custom Pedal Kerjasama-sama DS Gear Jadi lo bisa dapetin ini Di DS Gear Atau di ALP Custom Pedal Dua pedal sini nih Pas dikirim sih Kesan pertamanya sih Sangat Buruk sih Packagingnya parah bro Packagingnya pake Kardus Banget nih Terus Pas gue bongkar Wow Jadi ada ini Pertama Rocket Booster Ini booster nih Ada manual booknya juga Booster Jadi ada booster Dan satu lagi ada Red Devils Red Devils Ngeri sekali Red Devils Itu Distorsi Atau Drive Ini drive ya Jadi ada dua pedal Yang dikirim Gue akan review Mungkin gue akan review Satu dulu Apa ya Drive dulu Kayak gue akan review Drive Boosternya Gue simpen dulu Mungkin booster Besok Atau lusa Gue akan review Setelah gue bongkar sih Keren sih Pedalnya sih Nggak murahan ya Keletannya ya Tapi packagingnya Parah Dari packagingnya Gue rasa ini pedal jelek Tapi pas Gue buka Oke lah Dia juga Timbul bro Ininya apanya sih Sablonannya timbul nih Oke juga sih Pakai bahan materialnya juga Lumayan bagus Red Devils Ini ada manual booknya Coba kita baca Red Devils Red Devils merupakan Salah satu efek Racikan dari ALP pedal Yogyakarta Anda bisa menemukan Karakter drive Crunch Hingga High gain Distortion Woo Efek ini juga dilengkapi Dengan equalizer Sehingga Anda bisa Mengatur sound Sesuai dengan Keinginan dan Kebutuhan sound Anda Dia ada fitur ya Ada fitur presence Mengatur kedalaman gain Gain mengatur Kadar drive Distortion Mid mengatur Tone Suara Bass mengatur Tebal Tipisnya tone Treble mengatur Tinggi dan High suara Level mengatur volume Dan dia pakai 9V Oke jadi kita coba Review ini dulu Sebelumnya Kita mince dulu Biar gue review Bener-bener jujur Dan Apa adanya Gue akan ngomong Terus lo bisa dapetin Amer ini nih Di Before night Instagramnya Kita gue cantumin Di Kolom Description Yang pasti terpercaya Buat Jabotabek Dan sekitarnya Bisa digojekin Buat yang di luar-luar Daerah Bisa dikirim Terpercaya Aman terpercaya Di fortnite Gak ngamer Gak asik bro Oke Gue pake ampli Emang HTHR10 Ini out Gue direct Langsung ke fokus Drive Dan gue pake DAWA Bleton 9V 9V Oh belum gue colok ya Sebentar gue colok Oke Oke Nyalah Pedalnya nyala Gue pake fender ya Ini ada fender Standar 93 Ini sound cleannya Sound bypass gue ya Oke Kita jam 12 Semua ya Hai gen bro Terlalu low banget ya Bassnya kayaknya gue kurangin nih Dia terlalu low banget sih Jadi di jam 12 Terlalu low Kalo bassnya gue kurangin Yang jam 9 Jadi dia high gen ya Nah coba Presence nya kita naikin nih Kalo jam 3 Gini nih Jadi dia high gen bro Gila sih high gen nya Oke lah Coba ya Gini gue mentokin nih Gue mau Gokil Boleh juga nih pedal nih Gopek coy 500 ribu Katanya bisa crunch ya Coba crunch Gen nya gue arahin jam 3 Sudah lah Hmm kayaknya dia masih Masih gue habisin Kita mid nya kita naikin Kayaknya sih Untuk crunch Oke lah Masih terlalu Berasa drive nya sih Dia lebih condong ke distorsi sih Tapi buat distorsi nya sih Gue suka sih Galak juga coy Coba treble nya kita naikin dikit ya Galak ya Galak ya Galak ya Galak ya Gini kita Mengpopkin Saat drive kita naikin Clarity nya tetep dapet ya Tapi Gue gak suka ya Gue gak suka ini Bass nya itu Atau low nya itu Terlalu gede sih Menurut gue terlalu gede Kalau kita ke jam 12 Low nya nih Gede banget sih Harus kita kurangin sih Tapi pas low nya kita kurangin Dapet sih Gain nya dapet Untuk crunch Untuk crunch nya Dia bilang bisa crunch tadi Menurut gue Crunch nya masih terlalu 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 galak Untuk crunch masih terlalu galak Buat gue ya Low nya sih Low nya terlalu gede sih ini Kita bisa akalin sih low nya Kita kurangin Coba Treble nya kita naikin Kita kurangin dikit Boleh Mid nya yang kita naikin ya Treble nya kita naikin Gan nya kita abisin ya We're Result nya kita kurangin Kita kurangin Nah boleh kita naikin dikit Masih kena crunch nya Tapi Kurang begitu oke menurut gue Tapi untuk high gain nya Anjing sih Gak ada lawan bro Gain di jam 12 aja udah galak banget Oke jadi Demikian dulu review si Red Devil sih ya Menurut gue ini pedal distortion sih sih Untuk crunch menurut gue masih Masih terlalu galak untuk crunch Terus kekurangannya Di frekuensi bass nya sih Bass nya terlalu Terlalu gede menurut gue Jadi Dari tadi gue mainin Bass nya itu gue kurangin ke arah levelnya Ini di jam Sembilan ya Jadi bass nya gue kurangin sih Tapi setelah bass nya dikurangin Overall Gila sih Cukup galak Cukup Gahar Bertenaga Untuk 500 ribu Oke lah Gue kalo Gue kasih nilai mungkin ini 7,5 Soalnya untuk crunch nya gak kena Gue Gitaris crunch banget soalnya Tapi gue butuh sih sound Kayak gini Kayaknya gue masukin ke pedal board Menurut gue sih boleh sih Untuk Galaknya sih Gila sih Kalo lo suka drive-drive yang galak-galak Ini Hmm Oke Untuk drive yang galak oke Tapi kekurangannya di bass nya Jadi Menurut gue ini 7,5 Cocok dan wajib Untuk dimasukin ke pedal board Untuk karya anak bangsa 500 ribu Cukup rekomen Bisa didapetin di DS Gear Instagram nya Atau di ALP Custom Pedal Oke Thank you Dan buat temen-temen yang mau Request Bang Review Gitar ini Pedal Ampli atau apapun itu Silahkan tulis aja di kolom komentar Di bawah ini Tanya-tanya seputar gitar Silahkan Bertanya saja Malu bertanya sesat Di jalan Silahkan Tulis aja di kolom komentar Di bawah ini Buat yang ingin Kerjasama Nah seperti ini Gear nya di review Silahkan Tinggal Contact aja di Instagram gue DM Atau email Silahkan aja Tinggal DM ke Instagram Gue Atau bang Bohong Musik Pekasi Oke Thank you Sebelumnya Salam Rock bro Ini Gila Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax